Nah, untuk menjaga supaya tidak berkembang, saat gosok gigi, ya saat gosok gigi mandi ya, ataupun tidak mandi, yang penting gosok gigi Seki-seki-seki selesai gosok gigi Halo, 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 apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini, Alan Keribu akan memberikan tip, 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 apa itu, cara, cara, tip, bukan tip uang loh ya, bukan tape recorder, tapi tip cara Jadi sesuai pengalaman saja ya, ketika ada yang bertanya, misalnya, bang, apakah abang pernah merasakan ini ya, kemarin ada pertanyaan begitu Apakah pernah merasakan ini, kok tahu itu obatnya? Nah, kalau di komen ya nggak secara detail, saya jawab mendetail ya, itu di sana keterangan videonya sudah saya katakan, itu sesuai pengalaman saya, seharusnya pertanyaan itu tidak ada Tapi ini sesuai pengalaman lagi, semua orang pasti pernah mengalami namanya sariwawan Sariwawan, orang Jawa bilang gomen, lumpangen Nah, jadi bentuknya kayak lumpang, kayak tempat tumbuk padi Di mulut, di lidah, ataupun di gusi Itu pasti kalian pernah merasakan semuanya Teman-temanku semuanya pasti pernah merasakan namanya sariwawan Atau sariwawan, pernah nggak? Nah, dan ketika itu dipakai makan, dipakai ngobrol, itu pasti sakit Makanya kalau sudah sariwawan, kalian pasti males ngomong Untuk menghindari seperti itu, ini saya, Alan Keribu, punya pengalaman dan sudah saya terapkan Karena saya itu setiap, pokoknya sering sariwawan, sariwawan itu sering Sekarang saya masih sariwawan, juga di lidah saya itu tergigit akhirnya jadi sariwawan Kelihatan nggak? Nanti dikirain jorok ya Tapi yang pasti, saya saat ini sedang sariwawan dan sudah mulai membaik ada tiga harian ini Nah, jadi sariwawan itu penyebabnya apa itu saya juga nggak tahu Kalau yang mau tahu secara detail, tanyalah ahlinya, dokternya ya Jadi sariwawan itu kalau saya pribadi, awalnya ya ini Kalau saya keseringan makan gorengan atau yang berminyak, yang berlemak, itu pasti sariwawan Untuk berikutnya, itu nanti akan luka ataupun tergigit itu pasti akan luka Jangan juga jadi sariwawan Jadi sariwawan Nah, untuk menghindari rasa kaku, rasa sakit ketika dipakai ngomong, dipakai ngobrol Itu saya punya tip ya Jadi, seorang yang punya sariwawan ketika dipakai diam aja lama-lama nanti Atau pakai bangun tidur itu sakitnya bukan main Nah, caranya begini Hanya pakai dengan odol alias pasta gigi Nah, caranya bagaimana bang? Caranya pasta gigi ini diolesin ya ini Diambil begini Langsung ditempel di tempat yang luka Misalnya begini ya Nah, misalnya itu yang sariwawan Atau mungkin di dalam-dalam begitu Nah, itu sehari itu bisa 3-4 kali Kalau saya Jadi, untuk menghindari rasa kaku dan rasa sakit dipakai makan Caranya begitu Jadi, nanti setelah itu kamu oleskan Odol kalian oleskan Kalau saya pakai senso den ya Itu akan lemes Lukanya itu akan lemes dan dipakai ngobrol nggak sakit Buktikan Nah, untuk menjaga supaya tidak Apa itu? Untuk tidak berkembang Saat gosok gigi Ya, saat gosok gigi mandi ya Ataupun nggak mandi Yang penting gosok gigi Seki-seki-seki selesai gosok gigi Diamkan dulu Jangan keburu dikumurkan Diamkan kira-kira 1 menit Setelah itu dipakai kumur Itu untuk menjaga supaya tidak berkembang itu Itu kalau saya, pengalaman saya Ini bukan teorinya dokter ya Ini teori saya sendiri loh Ketika itu yang luka tadi udah dioles Ini yang ngomongin luka lagi Sini udah dioles Misalnya bangun tidur Aduh sakit Sebelum kalian kumur Atau sebelum kalian mandi Olesin dulu Setelah itu mandi Enak Atau nanti agak siangan Misalnya jam 10 udah sakit Olesin saja Nah, misalnya jam 1 Dipakai ngomong sudah sakit lagi Olesin saja Nah, itu caranya untuk Mencegah rasa sakit sariawan Ketika dipakai ngobrol Makan Dan minum Nanti Akan hilang sendiri itu Rasa sakit Nanti ketika dipakai diem lagi Nanti kan sakit lagi Tapi lama biasanya Setelah kena ini Kena odol ini Dia akan lama Dia akan lemes terus Dan tidak terasa sakit Itu sudah saya terapkan Beberapa kali Sampai sehari ini pun Saya sudah terapkan Ini saat ini sedang sariawan Sariwawan Oke Itu ya tip dari saya Untuk menghindari rasa sakit sariwawan Eh, sariwawan Sariwawan Oleskan odol Di tempat yang luka Semoga informasi Dan tip ini Bermanfaat untuk kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax